terlihat bijinya itu masih ada warna kejauan sehingga dia memang belum matang biasanya di 90 hari dia matang teman-teman ini bijinya ya terlihat ya sekarang kita buang dulu bijinya masih berwarna ada kuning-kuningannya belum bercoklat jadi belum maksimal untuk matang takut karena bahasa anti ini salah satu jenis yang mudah berbuah jadi ini kita buang saja teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT teman-teman saya ada di Berkafam nih dapat amanat nih dari pemiliknya untuk melihat-lihat nih anggur jenis basanti ini salah satu anggur yang ada di sini yang mudah berbuah dan juga buahnya enak-enak nih teman-teman ini jenis basanti ini ada contohnya buahnya ya kondisi tempatnya untuk di sebelah sini ya pada umumnya tidak ditutup atau tidak di greenhouse ya namun dengan cara yang pemeliharaan sangat intens atau penyemprotan dengan perotan fungisida yang maksimal jamur tidak terlalu banyak tetap ada jamur ya teman-teman ini 12 daun kena jamur ya untuk penanaman anggur saya sarankan selalu menggunakan greenhouse atau wajib ya menggunakan greenhouse karena pohon anggur itu mudah terserang jamur apabila atapnya tidak dinaungi begitu teman-teman oke ini saya mau memeriksa buah anggur yang ada di sini yang ada di Berkafam tentunya ini solitas basanti saya lihat beberapa dari buahnya tuh ada yang pecah ya karena beberapa hari yang lalu panas banget teman-teman di sini panas terik tiba-tiba sorenya hujan turun hujan jadi beberapa buah dengan pergantian suhu yang mendadak dia akan pecah faktor salah satu membuat buah pecah itu yaitu perubahan suhu yang sangat ekstrim ya dari panas tiba-tiba berapa menit kemudian hujan nah ini pecah nih ini contohnya nih ada buah yang pecah nih ini harus segera dibuang teman-teman kalau nggak dibuang nanti bisa menyebabkan pertumbuhan jamur yang sangat cepat gitu ini harus kita buang aja kita pangkas nih teman-teman gitu ya pecah ya buahnya kita pangkas aja ini sudah saya buang dia pecah nih teman-teman ini sudah sekitar 2 bulanan teman-teman usianya tidak terdapat biji di basanti itu ada yang berbiji ya ini sepertinya memang menggunakan hormon giberdin tambahan sehingga bijinya tuh hilang teman-teman ini juga buahnya teman-teman ada disini salah satu dompolan yang bentar lagi akan berbuah nih teman-teman eh berbuah sorry akan bentar lagi matang nih ini teman-teman saya praktekkan teman-teman untuk atau saya tunjukkan buah basanti seperti yang sebentar lagi matang ini ini sudah 85 hari teman-teman ini usianya tuh dia itu matangnya ada berwarna merah namun di ujungnya itu seperti warna kuning atau hijauan ya ini sudah beberapa kali dicobain di usia 80 hari setelah pemangkasan rasanya manis teman-teman buahnya besar-besar cukup besar ya ini varitas basanti teman-teman ini saya praktekkan teman-teman atau saya tunjukkan ini salah satu buahnya nah ini dia terkenal dengan yang crunchy ya atau garing atau tidak banyak air teman-teman ini tuh nah terlihat bijinya itu masih ada warna kejauan sehingga dia memang belum matang biasanya di 90 hari dia matang teman-teman ini bijinya ya terlihat ya sekarang kita buang dulu bijinya masih berwarna ada kuning-kuningannya belum bercoklat jadi belum maksimal untuk matang kalau untuk buahnya ini ya dia tuh garing teman-teman waktu 80 hari setelah pemangkasan manis sekarang sudah sekitar 85 atau 86 hari setelah pemangkasan ini yang lebih manis rasanya teman-teman jadi saya menyarankan bukan menyarankan ya saya berharap kalau punya lahan luas ya saya akan membudidayakan basanti ini ya di lahan yang sangat luas gitu karena buahnya itu tentunya pasti akan disukai oleh orang-orang yang ada di Indonesia ya karena mencari buah yang besar kedua rasanya manis ini benar-benar manis teman-teman saya mencoba seperti kita dicampur gula manis saat garing ya di berkahpam juga teman-teman saya mendapatkan informasi varitas basanti ini sudah dibibitkan sudah ada bibitnya disini jadi kalau teman-teman berminat membeli bibit yang kami rekomendasikan ya dari channel Bogor Anggur itu kami tidak sembarangan merekomendasikan tempat seller bibit anggur ya karena akan mempertaruhkan nama dari channel Bogor Anggur ya disini bisa dipesan bibitnya nanti teman-teman bisa memesan di nomor telepon yang ada disini nih ini bisa langsung teman-teman telepon ataupun bisa langsung teman-teman whatsapp ya ya nanti akan dilayani oleh salah satu pekerja disini nanti akan bisa menjawab langsung bisa dikirim khususnya pulau Jawa ya kemarin beberapa hari yang lalu saya tahu mereka menjual ke daerah Jawa Timur teman-teman hasilnya Alhamdulillah impor dari mereka bahwa yang penerima itu puas dengan paket yang mereka terima gitu teman-teman kita kembali lagi ke sebelah sini teman-teman nah disini saya lihat ada beberapa batang tersier yang berbuah yang masih berbuah ya ini masih proses pembesaran masih proses pembesaran buah ini batang tersiernya impor dari mereka itu dipangkas karena terlalu panjang dan juga memang terlalu banyak daunnya sehingga penyebaran jamur pada saat itu sangat cepat makanya dipangkas dikurangi ya batangnya nah dipangkas disini teman-teman oleh pengurus anggur disini karena memang di batang tersier ini tidak terdapat tunas air jadi budnya yang paling ujung sebelah sini pecah nih ya bud utama pecah ya dia tidak ada tunas air disini tidak ada tunas air disini tidak ada tunas air bahkan di bawah sini tidak ada tunas air makanya yang pecah itu bud nah yang saya bilang di awal bahwa paritas basah anti itu genjah atau mudah berbuah nih teman-teman dia mudah berbuah sekarang kita lihat sekarang di bud ini yang pecah langsung mengeluarkan bunga ya ini bunga yang cukup bagus sekali ya ini kalau dipertahankan bunganya akan bagus sekali buahnya akan bagus lebih dari buah ini bagus karena nanti akan mau dipangkas serempak pendek di 6 atau 5 mata tunas ini informasi dari pemiliknya minta dibuang saja teman-teman jadi bunga yang ini kita buang saja teman-teman jangan ragu ya atau jangan takut karena basah anti ini salah satu jenis yang mudah berbuah jadi ini kita buang saja teman-teman ini bunganya ya sudah brokoli sudah siap dikasih GA3 harusnya tapi memang diminta dibuang saja akhirnya saya buang saja saya buang satu lagi ada di sini jadi ada dua dompol teman-teman dibuat ini dibuat ujung ini lebih dari 25 mata tunas dibuatnya dipotong dia tumbuh lagi disini akhirnya dia keluar bunga lagi ini dibuang saja teman-teman bagus ya memang lebih kecil dari yang awal tadi ya fungsinya untuk nutrisi kita fokuskan kepada pembesaran buah yang sedang dipertahankan ini kedua juga untuk mempercepat juga ya kematangannya karena nutrisi fokus kepada buah-buah yang sudah ada jadi bunga-bunga yang bermunculan ada baiknya dibuang saja dulu jadi jangan khawatir ya sayang pasti sayang kenapa? pokoknya kita sudah rawat kita harapkan berbuah tapi kok kita buang pasti sayang tapi gak apa-apa sih teman-teman demi kebaikan untuk buah-buah yang sudah ada jangan khawatir pohon anggur itu tidak ada istri yang hambek kalau bunganya ini dibuang dulu nah ada lagi tadi saya ditunjukkan disini ada bunga lagi nah di atas saya harus menggunakan ini ini kucing disini kalau saya kesini dia ngikutin terus si Miaw jadi tuh dia ngerti dia ngerti banget teman-teman wah saya ingin diikutin terus sama kucing namanya Miaw si itu si Acil nah ini ada bunga lagi teman-teman oke jadi saya sampaikan seperti yang di awal tadi bahwa batang tesiernya sudah terlalu panjang banyak serangan jamur dikurangi dan juga tujuannya untuk nutrisi fokus pada buah yang sudah ada pembesaran sama pematangan nah ini dipotong nih dipangkas disini teman-teman karena tidak ada batang tes batang tesier eh batang tunas air ya tidak ada tunas air yang dipertahankan di ujung sini akhirnya but ini pecahnya dua kemungkinan ini pun akan membawa bunga karena di ujung sini tumbuh di but ini dia membawa bunga tuh ya dia membawa bunga dua dompol satu dua nah ini dibuang saja teman-teman kita fokus ke buah yang sudah ada nih kita buang saja ya oh ini kita buang saja teman-teman kita buang ini satu lagi ya gujung kita buang saja oke ya semoga nanti buah yang ada disini hasilnya memuaskan hasilnya bagus karena tidak ada bunga-bunga yang kita pertahankan jadi ilmu ini atau praktek yang barusan saya lakukan itu boleh teman-teman lakukan di tanaman anggur yang teman-teman tanam tidak dilakukan juga tidak apa-apa ya karena tidak ada SOP yang laku untuk merawat tanaman anggur di Indonesia di Indonesia untuk saat ini begitu teman-teman jadi saran saya terus saja menggalih ilmu terus saja berinovasi dalam merawat tanaman anggur karena bagaimanapun juga andalah SEP yang ada di restoran itu makanan itu enak makanan itu akan jadi seperti apa cara masaknya apa teman-teman lah yang menentukan seperti pohon anggur Anda yang punya pohon anggur tersebut Anda tentu yang merawatnya yang ingin membentuk cabangnya seperti apa nanti pembuahnya seperti apa itulah yang teman-teman mempunyai hak semua untuk tanaman anggur jadi silakan terima masukan dari orang lain jika memang tidak sesuai dengan tempat Anda ya memang berarti tidak sesuai dengan di tempat Anda teori-teori yang mungkin dari saya atau teman-teman lain yang sampaikan seperti itu jika teori teman-teman atau praktek teman-teman yang lebih baik saya harapkan bisa di share di kolom komentar semoga seran yang ada di teman-teman ilmu yang ada di teman-teman itu bisa berkah untuk teman-teman sekalian dan kita semua berumur oke gitu aja teman-teman semoga video kalian bermanfaat jangan lupa di subscribe channel Bogor Anggur silakan di like videonya dan silakan berkomentar yang membangun untuk kemajuan channel Bogor Anggur agar channel Bogor Anggur bisa memberikan konten-konten yang berkualitas dan juga bisa memberikan kebaikan untuk kita semua terima kasih teman-teman salam dari Bogor Anggur selamat menikmati selamat menikmati